Pertama, akhir-akhir ini menjadi perbincangan di sosial media dan menjadi viral. Dan ini yang akan kami jelaskan. Mari kita bahas performa dari NMAX Turbo yang semakin gara. Mesin NMAX Turbo sudah menggunakan teknologi YECVT atau Yamaha Electric Continuous Variable Transmission. Yang telah kita integrasikan pada mesin blue port 155 cc terbaru SOHC-41 berpendingin cairan dan juga diungkapi dengan variable fault actuation sehingga dapat memberikan sensasi bergendara turbo. Nah bagaimana mekanisme dari YECVT ini pada NMAX Turbo? NMAX Turbo memiliki dua pilihan riding mode. Yang pertama adalah T-Mode atau Town Commuting. Dan yang kedua adalah S-Mode atau Sport Touring. Mode T atau T-Mode digunakan untuk bergendara hadiah di perkotaan stop and go agar bergendara menjadi lebih efisien. Sedangkan untuk S-Mode akan fokus kepada pencapaian performa bergendara yang lebih cepat. Mode ini akan sangat cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh, touring, jalur menanjang, bermoncengan, atau ingin bermanfaat pada saat penyalin kendaraan lain. Dan tidak hanya riding mode, NMAX Turbo juga memiliki fitur akselerasi dan deselerasi tambahan yang bisa didapatkan dengan menekan tombol turbo Y-Shift yang memiliki tiga tingkatan, low, medium, dan high. Fitur ini akan membantu pengendaraan untuk meningkatkan akselerasi yang berguna pada saat menyalin kendaraan maupun juga ditanjakan. Tidak hanya itu saja, fitur ini juga berfungsi untuk membantu deselerasi pada saat melewati jalanan menurun dan juga bermanfaat ketika di pinggungan. Bagaimana mekanismenya? Lebih jelasnya, silahkan kita lihat video berikut. NMAX Turbo menggunakan motor penggerak yang menggantikan cara kerja dari sistem CVT konvensional. Puli primer digerakkan oleh motor penggerak secara elektrik berdasarkan perintah dari TCU atau Transmission Control Unit. Di mana Transmission Control Unit sendiri akan mendapatkan informasi dari sensor primary maupun secondary. Selain itu, pengendara juga dapat menggunakan tombol Y-Shift untuk mendapatkan akselerasi maupun deselerasi yang lebih cepat dengan tiga tingkatan. Sebagai ilustrasi dan manfaat dari teknologi Y-CVT ini, kami akan memberikan perbandingan akselerasi NMAX Turbo dan NMAX generasi sebelumnya. Ilustrasi yang pertama, dengan kondisi standing acceleration dari 0 km per jam atau dari posisi berhenti, Berdasarkan hasil pengecekan dan pengetesan di internal Yamaha, dengan menggunakan mode bergendara S, NMAX Turbo mampu berakseltasi lebih cepat untuk menempuh jarak 200 meter, Dibandingkan dengan NMAX generasi sebelumnya, dengan selisih jarak yang terpauh 9,2 meter. Dan kecepatannya pun bisa mencapai 90 km per jam. Ilustrasi yang kedua, dengan kondisi passing acceleration, 50 km per jam dengan menggunakan kondisi dan mode bergendara yang sama, NMAX Turbo dapat berakselerasi lebih cepat, terbukti dengan jarak yang terpauh 5,9 meter dari NMAX generasi sebelumnya. Dan kecepatannya pun juga bisa mencapai 92 km per jam. Tidak hanya pada kondisi jalan rata saja, pada kondisi jalan menanjak sejauh 150 meter, Dengan sudut kemiringan 10 derajat, terbukti NMAX Turbo juga mampu berakselerasi lebih cepat, Dibandingkan dengan NMAX generasi sebelumnya, dengan jarak yang terpauh 9,9 meter. Kesimpulannya, teknologi Y-E-CVV dengan dua mode bergendara dan Y-Shift, Mampu memberikan akselerasi yang lebih cepat di berbagai kondisi jalan. Selain itu, performa yang luar biasa dari sisi handling, NMAX Turbo juga hadir dengan dua channel ABS dan traction control system, Untuk memberikan kendali pada sepeda motor yang semakin maksimal. NMAX generasi terbaru akan melengkapi gaya hidup berkendara konsumen di Indonesia, Akan hadir dalam empat varian. Yang pertama adalah NMAX Neo, Yang kedua adalah NMAX Neo Air Force Version, Yang ketiga adalah NMAX Turbo, Dan yang keempat adalah NMAX Turbo Tecma. Berikut ini adalah perbandingan fitur untuk masing-masing varian. Selanjutnya untuk varian warna, NMAX Neo dan NMAX S-Version masing-masing memiliki empat pilihan warna, Yang sama yaitu Red, White, Black, dan Dull Blue, Dan konsumen bisa mendapatkan NMAX Neo dengan harga Rp32.700.000 untuk tipe standar, Dan Rp33.700.000 untuk tipe S-Version, Untuk harga rekomendasi menurut Jakarta. Selanjutnya untuk NMAX Turbo, Memiliki dua varian warna, Yang pertama adalah Magma Black dan Elixir Dark Silver, Yang dipasarkan dengan harga Rp37.750.000 Untuk harga rekomendasi menurut Jakarta. Sementara untuk tipe tertinggi, Yaitu NMAX Turbo Tecmax, Yang memiliki satu varian warna, Yaitu Magma Black, Akan dipasarkan dengan harga Rp43.250.000, Harga rekomendasi menurut Jakarta. Dan kejutan kami tidak hanya berhenti sampai di sini, Sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat Indonesia, Dan dalam rangka perayakan 50 tahun kehadiran Yamaha di Indonesia, Kami persembahkan sebuah varian yang sangat spesial, Yang akan dijual secara terbatas, Yaitu NMAX Turbo Tecmax Ultimate. Nah apa yang membuat produk ini menjadi sangat spesial? Produk ini akan dilengkapi dengan spesial pack, Yaitu performance dumper, Yang berfungsi untuk mengoptimalkan handling, Dan kestabilan pada saat berkendara. Namun saya yakin Anda semua penasaran, Bagaimana performance dumper ini dapat bekerja, Kita akan saksikan sama-sama video video ini. Yamaha performance dumper dikembangkan sebagai peradang hitaran, Untuk kendaraan bermotor pertama di dunia. Dengan memasangnya, Anda dapat menekan hitaran dan distorsi pada bodi motor. Saat sedang berjalan, Kendaraan Rode 2 menerima gaya yang besar dari luar, Berkibat pandai yang gesekat antara permukaan jalan dengan ban. Rangka melakukan penyesuaian bentuk secara berulang kali, Yang disebabkan frekuensi tekanan yang diterima. Selain itu, Bisa membawa beban atau membonceng dengan beban berat, Juga membuat guncangan juga lebih sering terjadi. Dengan memasang Yamaha performa dalper pada rangka, Frekuensi pitaran tersebut bisa dikurangi, Karena dapat diredam dengan cepat. Hal ini menghasilkan peningkatan stabilitas, Dan penyamanan berkendara yang jauh lebih baik. Bahkan dalam eksperimen berikut, Terlihat kalau ditaran lada krem dapat diredam dengan cepat. Mendapatkan kestabilan saat menikmung dan pada saat yang sama juga meningkatkan stabilitas jalan yang lurus. Lokasi pemasangan yang telah ditetukan secara tepat dan prosesnya yang mudah, Tanpa ada perubahan bentuk rangka. Berikut adalah contoh unit motor yang telah menggunakan performance downward. Tiap bagiannya memiliki mounting penahan yang kuat. Produk ini adalah peredak ditaran rangka untuk kendaraan roda dua pertama di dunia yang memberikan rasa nyaman nomor satu. Yamaha Motor mengumumkan bahwa performance downward telah diadopsi untuk Lexus GT200 pada tahun 2019. Terima kasih telah menonton!